Kita harapkan saja sederhana, kita adalah manusia yang lemah, manusia yang lemah, tak akan berserah diri, memohon puasa Tuhan. Mohon Tuhan menyesalkan kepada Tuhan yang berdiri kepada Tuhan yang berdiri kepada Tuhan. Dan tekan-tekan para penerus Eri dan juga seorang saya dan seorang saya yang ikut ritual, kalau kami boleh ambil mananya, lihatlah teman-teman yang ikut ritual, ini para matikan, membandingkannya, paling tidak selalu. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang senantiasa memberikan kelimpahan rahmat, taufik, bahkan cobaan. Hari ini, kami semua akan berdoa, mudah-mudahan doa-doa kami, selain masa pandemik ini, dengan virus yang memandikan ini, Maka melalui wadah dan tempat ini, kami mohon kehadiratku, ya Allah, ampuni kami, ampuni kesalahan kami, Bebaskan kami, ya Allah, dari segala penyakit yang kau akan impahkan dalam hidup dan kehidupan kami. Air mata kami, ya Allah, telah banyak kami alirkan, ya Allah, menantap, melihat kuasa yang kami. Kami ini sama-sama tidak berdoa, mudah-mudahan kita akan impahkan dalam hidup dan kehidupan, ya Allah, kami kuatkan dalam hidup. Kami terkumpul di tempat ini, dan kami berterima kasih buat antas hidup, lalu biarkan Tuhan mencurahkan lawatan mematas negeri ini. Kami terkumpul di tempat ini sebagai anak negeri, anak bangsa, untuk menaikkan juga banyak bangsa yang pemerintah, yang harus menjadi Allah. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa orang-orang yang terlihat. Atas segala karyamu yang diperolehkan kepada kami, Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudari kami, mereka yang telah melindungi karunan pandemi ini, terimalah mereka dalam kehidupan kami. Agar Tuhan selalu melindungi kami, mulai dari keimpinan kami yang terbawa, dari R.P. Keduik, Lurah, Kepala Desa, Cangat, Bupati, Kuali Kota, Gubernur, Presiden dan negaranya. Pada hari ini, kami berkali bersama, berdekat. Semoga kama baik yang dimiliki bangsa ini, dapat menyiapkan pandemi COVID-19 segera dari tenang air terdiksa ini, dan membuat tingkat tinggi bangsa ini. Tidak menjadi rahasia lagi, bahwa pandemi setelah satu tahun setelah, dan membuat tingkat tinggi bangsa ini. Seperti gambaran hal ini, kamu bisa lihat kelarung, faktor atas dioperasi saat ini adalah hanya 18 persen. 18 persen di bawah 20 persen. Jadi ini membuat sebuah keprihatinan, bahkan data yang saya terima tadi bagi adalah ada hotel yang hanya 8 persen. Kalau misalkan tinggal, kami dari BNI dan Yagema mengundang para pemuka agama untuk kita terbuang, semoga ini COVID-19 segera berhenti. Pak, dari sejumlah hotel yang ada disusul, Pak, untuk saat ini, apakah ada yang sudah tutup karena kondisi kesulitan pandemi ini? Hingga saat ini di Makassar atau Susau belum ada yang tutup. Belum ada yang tutup, tetapi saya pikir ini hanya menunggu waktu saja. Menunggu waktu untuk menjalani kekuatan yang disesat mereka lalu. Tetapi terkait proses karyawan dirumahkan, saya yakin telah berlangsung. Karyawan dirumahkan, ataupun karyawan hanya bekerja 15 hari seminggu. Artinya hanya dapat upah, 5 bulan. Jadi kalau ini COVID-19, segera berhenti akan menjadi parah. Dan juga semoga pemerintah juga dalam rangka pencaputan penghentian. Kita harapkan sendiri sederhana. Bagaimana kita adalah manusia yang lemah, manusia yang lemah, kita akan berserah diri, memohon kuasa Tuhan, agar Tuhan memberi kelegaan. Kita dalam fungsi seperti ini. Terima kasih telah menonton!